Top Brand Award 2020 kembali digelar untuk mengapresiasi produk unggulan pilihan konsumen. Salah satu produk yang mendapatkan penghargaan adalah Kibif untuk kategori daging sapi olahan. Top Brand Award 2020 merupakan penghargaan terhadap brand atau merek paling berpengaruh di mata konsumen yang dipilih langsung oleh konsumen Indonesia. Salah satu merek yang berhasil mendapatkan penghargaan adalah Kibif. Merek ini mendapatkan penghargaan sebagai Top Brand Award daging sapi olahan. Marketing Director Kibif Indonesia Grace Adu mengucapkan terima kasih kepada konsumen atas kepercayaan mereka yang telah memilih produk-produk Kibif dalam kesehariannya. Kami dari Kibif berterima kasih kepada konsumen Indonesia yang telah memilih produk-produk Kibif dalam kesehariannya dan juga memilih produk Kibif untuk menjadi asupan yang halal, sehat, bernutrisi dan juga berprotein tinggi. Kibif terus melakukan inovasi demi menjamin kepuasan konsumen dan juga melakukan ekspansi ke produk lain khususnya pada perusahaan PT Estetika Tata Tiara. Perusahaan ini sudah mengeluarkan produk dengan merek baru diantaranya merek Bos, Murato, serta Kipau. Sementara untuk kategori terbaru yaitu produk Kibif Frozen Minipau. Untuk ke depannya kami akan terus menjadikan konsumen Indonesia sebagai fokus utama dalam bisnis kami dan kami akan terus menjaga kualitas produk-produk Kibif dan kita akan ekspansi juga, kita sudah ekspansi juga ke kategori-kategori lain. So, dalam PT Estetika Tata Tiara ini kami ada beberapa brand lain yaitu brand Bos, Murato, Adele, Kipau dan juga Ohio. Untuk kategori yang terbaru dari Kibif Group itu adalah produk Frozen Minipau yaitu mereknya Kipau dan juga Frozen Bun dalam mereknya Ohio. Kibif sebagai perusahaan yang bergerak dalam distribusi penjualan produk makanan olahan baik dalam kondisi segar, dingin maupun beku terus berkomitmen memberikan produk berkualitas kepada konsumen. Untuk itu, Kibif terus fokus kepada konsumen Indonesia dengan menyediakan produk-produk daging sapi olahan terbaik sebagai asupan berprotein tinggi.